All right, praise God. Shalom. Wow, puji Tuhan. Anyway, so it's great. I love Christmas and Christmas is the best time of the year. Memang keluarga kami rada tergila-gila dengan Christmas. It's such a sweet time. Dan Christmas di rumah saya selalu mulai dengan Thanksgiving. Thanksgiving adalah hari pengucapan syukur hari Kamis ketiga setiap bulan Desember. So, itu adalah waktu kita masak kalkun and nyalakan pohon Natal. And that's like the start of the Christmas season. Jadi, musim Natal mulai dari gongnya adalah hari Kamis itu. Hari Thanksgiving. And so, it's great. Kemarin saya ada 40 orang saya undang ke rumah saya untuk makan kalkun. Jadi, saya cari di Jakarta, saya cari kalkun terbesar yang saya bisa beli. Dan saya dapat, kalau nggak salah di Senain City atau di Mania, saya dapat kalkun terbesar yang pernah saya beli di Indonesia. 13 kilogram. It's like, it's like, you know, it's like a, you know, kalkun binaragawan. Saya nggak tahu gimana dia bisa segede. It's huge. 20 pound. Saya beli itu 2,2 juta. It's like kalkun emas, you know. Saya bawa pulang, cuma saya nggak mikir. Saya nggak mikir bawa oven-oven saya. Iya, betul. Saya nggak mikir dia nguat atau tidak. Jadi, saya baru sampai ke rumah, baru ngeh. Ngerti nggak? Oh my gosh, is it gonna fit? Jadi, waktu saya masukin kalkun itu kan di dandan dulu ya. Kalkun itu diremes, dipijit, diisi dengan all the bumbu. Saya gilirannya masukin di dalam oven saya. Nyaris, tau nggak? Nyaris, nyaris kakak masuk. Jadi, akhirnya pakai kaki. Just get, get on the oven. Anyway, 40 orang. And it was so good. It was turkey, and stuffing, and mashed potatoes, and gravy, and green bean casserole, and pumpkin pie, and apple pie. Udah lapar belum? It was like so good. Itu memang kalau orang itu makan Thanksgiving di rumah saya, banyak yang nangis. Nangis yang mengucap syukur. Nangis terharu karena masakannya begitu enak. Istri saya juga jago masak-masak air, bakar roti. So, anyway, it's great. So, and then, nyalakan pohon Natal, and sing Christmas carols, and mengucap syukur pada Tuhan. It's just like officially meluncurkan musim Natal. So, dari keluarga saya kepada keluarga Anda, Merry Christmas, and Happy New Year. So, mudah-mudahan Anda punya banyak momen yang indah di akhir tahun ini bersama dengan keluarga. So, praise God. Mari kita buka firman Tuhan. Oke, kita akan baca kitab Lukas pasal 11, ayat 35. Dan judul yang saya kasih pagi hari ini adalah Between Christmas and Easter, antara Natal dan Pasca. Mari kita baca bersama. Lukas pasal 11, ayat 35. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Bisa gak ya, terang yang ada pada kita itu menjadi kegelapan. Bahasa Inggris, dalam New Living Translation, dia bunyinya begini. Watch out, berjaga-jagalah, hati-hatilah, supaya yang kamu sangka adalah terang, di dalam dirimu jangan-jangan itu kegelapan. Bisa gak ya, yang Anda sangka adalah terang, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan. Ini kita masuk ke musim Natal ini, ini moment ya untuk kita merenung. Karena kita orang Kristen jago di Natal dan jago di Pasca. Yang anak Allah menjadi anak manusia. Seperti tadi kotbennya Pastor Nico. Sesuatu yang memang otak kita itu gak nyampe gitu. Beneran kita gak bisa ngerti gimana pun cipta alam semesta bisa dan mau wucut dalam sebintik, dari sebintik, dari sebintik, dari segelintir, dari sebintik, dari sebintik debu. Dalam jagad ini, dalam alam semesta ini. Mau dia wucut disitu dari daging dan darah, tak terpikir. Gak nyampe gitu, otak kita gak nyampe. Makanya malaikat-malaikat juga gak nyampe, dia bisa beritakan tapi gak bisa memahami. Gembala-gembala di Padang dia bisa dengar, tetapi dia bengong aja, dia gak bisa. Dia gak bisa cernah betul, dia cuma bisa bersuka cita. Kita ini bisa dengar, kita bisa kagumi, kita bisa merasa terheran-heran, tetapi gak nyampe. Tapi ngerti juga gak sampai otak kita, terlalu kecil kapasitas kita untuk memahami peristiwa ini. Bahwa dia yang menciptakan waktu, mau dikurung oleh waktu yang diciptakan. Alpha dan omega, awal akhir. Tetapi dia mau masuk ke dalam waktu, dikurung oleh waktu. Hidupi sebuah kehidupan yang linear, sampai 33 tahun dikurung oleh itu. Gak bisa kita bayangkan, padahal dia adalah awal dan akhir. Dia tahu akhir dari sejak awal, dia tidak dibatasi oleh apapun, tetapi dia memilih itu. Wow, ini memang adalah momen, kita renung, kita merayakan, kita ucap syukur. Kemudian lompat, kita lompat 33 tahun pascah. Bagaimana anak Allah menjadi anak manusia, kemudian menjadi anak domba. Dan dia tidak dibunuh, dia tidak direnggut nyawanya. Tidak diambil nyawa dia, diserahkan nyawa dia. Ada yang bisa katakan amin. Dia memilih jalan itu. Dia mengizinkan dirinya diperlakukan demikian. Dia yang menciptakan segalanya yang sekarang wujud dalam daging dan darah, berjalan memberitakan injil kerajaan surga, kemudian menjadi korban. Gak kepikir juga, kita gak nyampe juga. Dia yang dari surga datang ke bumi, bergantung di antara surga dan bumi, menjadi jembatan antara surga dan bumi, anak-anak manusia membunuh anak-anak, membunuh anak Allah supaya anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Kita hanya bisa mengucap syukur. Kalian bisa katakan amin. Kita hanya bisa mengatakan, oh my God, kau bisa, kau bisa, kau bisa Tuhan, kau begitu baik. Engkau menjadi korban agung, disembli sekali, dan untuk selamanya satu dan untuk semua. Thank you God. Kita mengucap syukur, dosa kita diampuni. Surga diberikan kepada orang percaya, kita ucap syukur. Masalahnya sudah ada terletak di antara Natal dan Pasca, kalau saya bilang. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun ini, tahun 2016, saya fokus di Injil. Saya baca Matthews, Marcus, Lukas, Yohanes. Yohanes, Lukas, Marcus, dan Matthews. Saya bolak-balik, saya baca Injil, karena aku rasa tahun ini aku ingin tahu sih, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita akui, itu apa saja sih yang dikatakan, yang dia bicarakan, yang dia sampaikan. Biasanya comot-comotan. Biasanya sini-sana. Tapi aku mau baca semua. Depan, belakang, belakang, depan. Aku mau baca semua, aku mau tahu. Dan saudara, sepanjang tahun ini saya mulai gelisah, saya mulai berpikir. Jangan-jangan kita mengakui Yesus, tetapi Yesus yang kita akui masing-masing, adalah racikan kita masing-masing. Kita racik Yesus dari ayat-ayat sembarang. Ayat-ayat kesukaan maksudnya. Ngerti enggak? Ayat-ayat yang kita sukai, yang gurih, yang nyaman, yang membuat kita terinspirasi, yang membuat kita merasa, hei, emang Tuhan baik. Dan kita itu racik sendiri. Sebuah ilah. Yang sebenarnya bukan Yesus yang sejati. Saya enggak menuding saudara penyebab berhala atau penyebab ilah. Saya tidak bermaksud kayak gitu. Saya tidak datang untuk menuding atau menghakimi siapapun. Saya sering sharing apa yang saya sendiri rasakan tentang diri saya. Tetapi saya coba kemudian aplikasikan kepada kita semua. Jangan-jangan yang kita sembah adalah ilah yang kita sebut Yesus, tapi bukan Yesus yang sejati. Dengan kita mau menyembah Yesus, kita percaya pada Yesus, percaya dia anak Allah, percaya dia anak manusia, percaya dia anak domba, percaya dia mati, percaya dia bangkit, itu semua percaya. Tetapi Yesus yang seutuhnya kita tidak pahami, itu semua dari lagu favorit kita, dari pembicara favorit kita, dari orang yang kita sering dengar kotba, dari ayat-ayat pilihan kita, dan kemudian muncul filosofi kita sendiri. Sehingga munculnya kayak, sebenarnya Tuhan itu kayak gini loh. Maksudnya gini, Kristen itu, itu maksudnya gini. Sebenarnya gini loh, Yesus itu kayak gini. Dan kita sebenarnya selalu berfantasi, berdasarkan sesuatu yang kita tahu secara acak, tidak secara sengaja kita teliti, tidak secara sengaja kita pelajari, kita tidak masuk ke dalam, dan kita tidak terbuka hati, dan kita tidak telanjang di hadapan dia, dan mengatakan, Tuhan mentor me, teach me, train me, disciple me, make me like you. Latihlah aku, muridkan aku, jadikan aku serupa dengan engkau. Enggak. Tapi saya tersinggung, atas nama generasi berikut, atas nama kebenaran. Saya tersinggung, mewakili Tuhan. Saya pikir, how can, terus saya lihat hidup saya sendiri, saya mulai melihat, wow. Terus saya baca Matthew sampai Lucas, antara Natal dan Pasca, saya mulai melihat, saya sendiri sudah, sudah banyak yang meleset. Jadi saya mau buat semacam, bantu kita semua hari ini, membuat semacam survei, untuk kita boleh, apa demanya, survei hidup kita masing-masing. Masing-masing kita boleh, ada tiga pertanyaan, yang saya akan lemparkan, dan tiga pertanyaan ini, Anda bisa pakai, untuk mengukur, izinkan roh kudus, untuk bukakan. Apakah saudara menyembah kepada Yesus yang sejati? Yang pertama saudara, pertanyaan pertama, do you believe? Apakah saudara sungguh percaya? Belief is basic, percaya itu hakikat. Mari kita buka kitab Yohanes pasal tiga. Tadi Pastor Niko, mengutip ayat 16, which is classic, memang itu adalah, favorit dan kekristianan, untuk menceritakan Injil. Karena memang sangat cantik, dalam satu ayat, Injil itu diberitakan. Tapi saya mau baca ayat 14 dan 15, sebagai satu, ya membantu kita, untuk, ya lebih, ini ayat yang lebih kasar, ayat yang tidak begitu enak, untuk di ucap. Tidak begitu nyaman di mulut. Mari kita baca bersama-sama, Yohanes pasal tiga, ayat 14 dan 15. Tiga, dua, satu. Dan sama seperti Musa, meninggikan ular, di padang gurun, demikian juga anak manusia, harus ditinggikan. Ayat 15, supaya, setiap orang yang percaya, kepadanya, beroleh hidup, yang kekal. Jadi Yesus sekarang, bicara sama Nicodemus, dikatakan Nicodemus, listen, sama seperti, Musa, mengangkat, ular tembaga, di padang gurun. Bahasa, apa demanya, terjemahan Indonesia, versi Shalaber, bunyinya, sama seperti, Nabi Musa, telah meninggikan, ular tembaga, di padang gurun. Dia mengangkat, ular tembaga, kenapa? Karena, umat Tuhan, memberontak, mereka memberontak, dan keluar dari pasir, ular, jutaan ular, itu merayap, keluar dari pasir, memakut mereka. Banyak yang mati, mereka berteriak kepada Musa, Musa, tolonglah kami, tolonglah kami, dan Musa berteriak kepada Tuhan, God, what do I do? What do I do? Kemudian Tuhan mengatakan, bikin ular tembaga, bayangin aja saudara. Mereka lagi nunggu dia, racik, tempah, ular tembaga. It's like, hurry up man. And Musa kerja, secepat mungkin, karena banyak yang mati, banyak yang meninggal, dipagut ular, berbisa. Kemudian, jadi diangkat itu di tiang, ularnya gede, diangkat itu, dan bareng siapa, memandang, dan dikatakan, pandanglah dia, percaya, percaya, pandanglah dia. Mereka memandang, ular tembaga itu, dan mereka sembuh. Yesus mengatakan, aku seperti ular tembaga itu. Gak nyaman. Tembaga itu adalah, campuran dua zat besi, satu timah, satu tembaga. Perunggu, timah sama perunggu, dilebur menjadi satu, namanya tembaga. Dilebur, tidak bisa dipisahkan lagi. Yesus mengatakan kepada, Negodemus, aku harus dilebur, dengan umat manusia. Aku harus menjadi satu, dengan mereka. Dan waktu mereka, percaya kepadaku, apa yang terjadi padaku, akan terjadi pada mereka. Bareng siapa yang percaya, kepadaku. Kalau aku mati, dia turut mati. Kalau aku bangkit, dia turut dibangkitkan. Karena aku sudah dilebur. Aku sudah menjadi satu. Asal kamu percaya, kamu akan selamat. Keren. Yesus sedang mengatakan bahwa, Bapak tidak mungkin, bangkitkan Yesus, tanpa turut, membangkitkan, bareng siapa yang percaya padanya. Keren banget. Tapi Yesus mengatakan, Do you believe? Apakah kamu percaya? Yang pertama saudara, harus tanya kepada dirimu. Apakah saudara percaya, kepada Injil? Injil yang di Natal, Injil yang di Pasca, Injil kebangkitan, bicara mengenai Yesus, anak Allah, anak manusia, anak doma, bangkit, dari maut. Yang percaya katakan, amin. Tapi yang kedua, saudara harus percaya, kepada perkataannya. Mari kita lihat, di Yohanes pasal 6, ayat yang ke-63. You have to believe in his words. Yesus kan pernah mengatakan, bahwa manusia tidak hidup oleh, roti saja, tetapi oleh, setiap, kata yang keluar dari mulut Allah. Mari kita lihat, di Yohanes pasal 6, ayat 63 dan 64, bagian pertama. Mari kita baca, bersama-sama. 3, 2, 1, rohlah, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan, yang kukatakan kepadamu, adalah apa? Roh dan hidup. 64, tetapi, di antaramu, ada, yang tidak percaya, Yesus sampaikan ini, kepada pengikutnya. Jadi saudara bisa ikut Yesus, tetapi tidak percaya, kepada perkataan-perkataan, yang dia katakan. Bisa, bisa, bisa sekali. Kenapa? Karena ada yang percaya, ada yang tidak. Makanya Yesus mengatakan, perkataan-perkataan, yang kukatakan, the words, that I speak to words. Artinya, semua perkataanku, yang kukatakan. Dan memang, perkataan-perkatanya, tidak mudah untuk dipercaya. Karena perkataan-perkataan, Yesus itu, sangat, 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 sangat tegas. Kadang-kadang, tidak nyaman. tapi Yesus mengatakan, tidak soal. Listen, perkataanku adalah, roh dan hidup. Kamu harus, percaya kepada perkataanku. Itu adalah firman, yang hidup dan kekal. Absolute. Yes or no? Tidak ada maybe. Halo, apakah saudara percaya, kepada perkataan Yesus? Yang percaya, katakan amin. Apakah benar, saudara percaya, kepada semua perkataan Yesus? Karena dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yesus mengakui dirinya, sebagai kebenaran. Tolak ukur. Kebenaran. Dia adalah kebenaran, yang hidup. Dan kebenaran, saudara, pada hakikatnya, sesuatu yang absolut, didefinisikan, di dalam Yesus. Dia adalah kebenaran. Saudara, dengar, apa yang saya katakan hari ini, saya berdoa, kata-kata saya ini, itu berdengung terus, di dalam batin saudara. Kebenaran, bukan milik saudara. Kebenaran, adalah milik Allah, dan adalah Allah, hadir di bumi. Waktu saudara merobah, kebenaran, dia berhenti menjadi kebenaran, dan dia mulai menjadi, sesuatu yang lain. Kebenaran, tetap menjadi kebenaran, selama dia asli. Kalau dia sudah gak asli, dia bukan lagi kebenaran. Makanya, kalau dipelintir, dikikis, diasah, dirobah, difermak, dipercantik, dirobah, dalam hal apapun, bukan lagi kebenaran. mirip kebenaran mungkin, mirip-mirip mungkin, sangat mirip mungkin, super mirip, bisa, tetapi dia bukanlah, kebenaran yang sejati. Yesus mengatakan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Percayakah saudara? Percaya, ada konsekuensinya. Harus tahu, perkataannya itu apa. Nah itu sudah yang terjadi, kepada saya tahun ini. Saya jadi gelisah, terhadap diri saya sendiri. Saya seperti ditelanjangi oleh Tuhan. Kadang-kadang saya duduk, saya baca firman Tuhan, saya takut sendiri. Apalagi kalau Yesus ngomong, sama orang farisi. Eh, katanya kamu, orang farisi, suka duduk paling depan. Saya pikir, aku juga suka duduk paling depan. Dikasih teh lagi di sini. Kamu orang farisi, munafik, bodoh, kata Yesus. Suka kan, kamu itu disambut di pasar, disambut sini sana, oh rabai-rabai. Kamu suka kan? Tetapi hidup kamu gelap, hati kamu, najis, jahat. Saya takut sendiri. Karena, apa, saya enggak suka, kalau ada yang saya lagi di mall, eh, Pastor Mark, aduh, kalau Bapak ngomong, aduh, itu benar-benar. Bapak itu, saya fansnya Bapak. Oh, ya, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Seakan-akan, it's nothing, tapi di lubuk hati. Gue senang juga. Ngerti enggak? Kemarin saya ada di Wartek. Iya, saya orang bule, tapi makan di Wartek. Saya buka kantor, untuk Superbook, untuk sekolah Minggu Superbook. nanti lagi saya kasih presentasi singkat. Saya buka kantor Superbook, di Kuningan di sini, di Kasab Langka, lantai 12 di Wismas Taco. Saya turun, saya makan di Wartek, di belakang di kampung. Pas saya masuk di situ, satu piring dengan semua, ini 14 ribu, lumayan. Saya lihat, oh saya minta ini, ada sayur, ada apa, gitu. Tiba-tiba aku dengar, arinya bisik. Hei, 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 psst, hei, neng, neng, neng. Itu Pastor Mark. Itu, itu Pastor Mark. Itu apa Tuhan? Iya. Foto, foto, foto. Kamu aja. Kamu yang minta. Kamu aja yang minta. Udah, kamu aja. Ramai. Ada berapa orang duduk di situ, terus ada yang angkat telefon. Neng, neng. Turun, turun. Balik, balik. Ada Pastor Mark. Itu, Mark Sklendon. Salah ngomong, gak apa-apa. Turun lagi, turun lagi. Sini, foto, foto. Puruan, puruan. Puruan, gitu. Udah, saya berlagak, gak dengar. Tapi saya dengar. Saya berlagak, gak peduli. Tapi seneng. Namanya, manusia ini kan daging. Duduk, saya cuek kan, duduk, makan, gitu. Terus bener aja gitu. Turun. Balik lagi ke warung. Tiba-tiba warung rada rame. Ada mulai, Pastor Mark, ya. Terus saya, pura-pura kaget. Munafik kan. Oh, hello. Terus ada staff saya duduk di situ. Oh, staff saya juga lihat. Staff saya melihat bosnya dicari orang banyak. Oh, seneng saya. Seneng. Tapi saya gak kelihatan seneng. Kelihatannya terganggu. Tetapi di dalam hati seneng. Munafik kan. Oh, ada apa? Pak, kok Bapak bisa ada di warteg? Oh, ya. Saya makan di sini. Pak, boleh gak foto? Ya, oke. Boleh aja. Kelihatannya sibuk, tapi dilubuk hati. Come on, man. Yesus mengatakan, kamu ya jahat ya. Munafik ya. Kamu itu. Sukakan kamu dipanggil gini, gini, gini. Tapi pikiran kamu itu jahat. Saya baca itu. Wah, saya mulai gelisah, saudara. Iya, kita itu mau. Kadang-kadang aku percaya pada Yesus. Tapi giliran kita baca perkataan ke perkataannya. Banyak yang mulai menyinggung. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara bersedia merasa tersinggung dengan perkataan Yesus? Banyak kita tidak bersedia merasa tersinggung. Karena itu, saudara, ada kotba yang kita gak suka. Habis itu, kita langsung tenggelamkan kotba itu di mall, makan bakso, nonton film, dan tiba-tiba Tom Cruise bisa menjadi obat bagi kita. Mission impossible or whatever it is, itu udah bikin hanyut and everything is okay. Makan kue satu, pulang, and it's back to business. Yesus mengatakan, no. Yesus rupanya ingin membuat manusia diusik, dibongkar. Makanya Billy Graham yang mengatakan, the cross of Jesus Christ will always offend. Salib Yesus Kristus akan selalu membuat tersinggung. Karena salib Yesus akan selalu konfrontasi manusia. Dosa yang ada dalam hidup manusia. Salib Kristus akan selalu menuntut, yes or no, ya atau tidak, itulah salib Kristus. bersediakan saudara dibuat tersinggung. Saya perhatikan anak saya, satu hari, gak lama ini, beberapa minggu yang lalu, saya sedang cuci otak anak saya tentang LGBT. Saya cuci otak dia dengan kebenaran. Cuci otak gak apa-apa asal sabunnya kebenaran. Betul gak? memang kita dicuci otak kita. Itu firman Tuhan berguna untuk cuci otak. Cuci otak dalam arti kata itu meletakkan dasar yang kekal. Immovable and changeable. Kalau tidak saudara, semua akan menjadi relatif. Semuanya bisa bergeser, semua kompromi mungkin. dan kita hidup pada akhirnya diwarnai kompromi demi kompromi demi kompromi. Guna apa namanya kebenaran the function of truth fungsi kebenaran adalah meletakkan dasar. Dan untuk itu harus ada yang dibongkar. Tanah liat harus dibongkar. Batu-batu pikiran lama harus dibongkar. Baru bisa diletakkan dasar yang rata. Anak saya bagi saya coba letakkan dasar mengenai sexuality. Dia 100% percaya tetapi karena ilah zaman ini karena begitu banyak yang terus menghamiri pikiran anak-anak saya terus ngebul juga. Saya gak mau kalah memuridkan. Halo? Sekarang banyak kita orang tua kewalahan. Anak kita wuuh kita juga gak tahu dilihat apa. Kita gak tahu. Malam udah malam ma tidur dulu ya plak kita gak tahu. Kita gak tahu apa saja. Jadi di berangkat sekolah pulang we don't know. Karena setiap berangkat pasti connect to the world wide web. Jadi anak kita ini kita mesti fight. Betul-betul fight. kita mesti fight radikal memuridkan mereka. Kalau tidak kita akan dimuridkan. Anak-anak kita dimuridkan. Jadi apa? Jadi akhirnya saudara apa yang terjadi? Anak saya ngomong begini dad dad katanya dad jangan terlalu berisik nanti bisa bakal tersinggung ada yang denger daddy bisa tersinggung loh. saya bilang maksudnya gimana? Iya kalau daddy ngomongnya terlalu radikal nanti bisa aja kan ada yang merasa tersinggung. Saya bilang menurut kamu apakah kalau Yesus ngomong sama mereka gimana? Oh kalau Yesus katanya Allah kasih adanya daddy Yesus kalau ngomong pasti baik. Apa kind of theology is that? And I said wait I said kamu baca kitab yang mana? Terus ajak dia baca apa yang Yesus katakan duduk di rumah orang farisi makan di meja orang farisi tetapi dia katakan kebaraan mereka kamu itu kayak kuburan tau gak? Dilabu dicat dikapur setiap tahun dengan cat putih karena waktu di taurat kalau kamu pegang mayat kamu unclean Najis jadi dilabur dengan is that dilabur pokoknya dicat dikapur dengan putih dibikin bagus cantik bersih tapi di dalam hati kamu ya penuh dengan kegelapan tulang belulang segala macam kotoran marah mereka mereka bilang guru saya baca untuk anak saya di kitab lukas tau kau guru bahwa engkau menghina kami jawab Yesus begini yang ngomong sama dia ahli taurat Yesus bilang ya dan kamu ahli taurat lebih jahat lagi keselak dia anak saya baca gelisah anak saya kenapa gelisah karena salib mengkonfrontasi tren masa kini you must be politically correct jangan kamu itu dianggap rasis prejudis tetapi seringkali firman Tuhan orang lain boleh baca seperti apa tetapi kebenaran harus tetap nyala dan memparah dalam hidup kita sebagai kebenaran oke saya mulai teriak teriak ya saya minta maaf saya bukannya saya saya cuma karena rasa gitu loh disini yohanes pasal 6 ayat 66 666 ni di alkitab ada 666 yohanes pasal 6 ayat 66 ada juga yesaya pasal 66 ayat 6 menarik loh kalau dibaca yohanes pasal 6 ayat 66 mulai saat itu banyak orang jawa bilang banyak banyak pengikutnya meninggalkan dia dan apa tidak mau mengikutinya lagi bisa enggak banyak bisa yang ketiga karena kalau enggak sampai makan malam kita jadi puasa makan siang ini kalau saya terusin yang ketiga pertanyaan yang pertama adalah apakah saudara percaya pertama pada Yesus yang kedua apakah saudara percaya pada perkataan perkataannya kedua apakah saudara bersedia kata-kata itu menyinggung perasaan Anda membuat tersinggung mengungkit membongkar yang ketiga apakah saudara bersedia mengikuti Yesus sekalipun harganya mahal anak saya saya lagi super bangga anak saya yang ketiga ini dia kotbah kemarin untuk pertama kali dia kotbah di depan orang dewasa jadi dia dipilih dari remaja dia dipilih dia disuduh kotbah di ibadah umum saya terlalu bangga super bangga orang tua kalau terlalu bangga pasti norak banget foto ngerekam sepertinya seperti American Idol saya duduk paling depan saya video dia lagi kotbah terus aku mendekat ke panggung ambil angle yang anak saya dia melirik ke arah saya lirikan itu penuh dengan arti ngerti gak it's like dad back off sit down you're stressing me out dad and saya duduk disitu saya lihat kiri kanan kalau ada yang lihat saya karena saya gak sering di gereja saya sering kotbah di gereja tapi saya sendiri gak sering di gereja duduk disitu jadi saya lihat kiri kanan kalau ada yang lihat saya saya begini anak gua anak saya itu lucu sekali pakai t-shirt jeans cat putih and he's so funky rambutnya kalau lihat rambutnya rambutnya bunyi kayak ada ada cakar disini and he looks so he's 15 he's good looking kemudian dan dia kurus banget dia salah satu manusia terkurus dia kayak bayangin aja tusuk gigi pakai kaki ada rambut hidup itu anak saya super kurus banget you know and pede lagi lucu sekali dia pede sepede-pedenya wah dia jalan tau ke sudara did you know dia pakai bahasa inggris did you know that our God is an all kind of God dia adalah Tuhan yang apa namanya all kind of God dia adalah Allah yang suka segalanya sepenuh kasihilah Tuhan Allah mu dengan segenap 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 hati segenap wah khutbah dia saya duduk disitu bangga banget saya pikir he's right you know emang betul emang Tuhan kita gitu DNA nya pikiran dia radikal makanya orang Kristen tetapi gak radikal sebenarnya kurang cocok kurang simak perkataan-perkataan Yesus kurang masuk ke dalam kurang mengizinkan perkataan Yesus mempengaruhi dia kita suka membedakan antara kita business man antara kita family man antara kita Christian man kita suka bagi-bagi kayak kotak-kotak hidup kita sementara Tuhan mau kita seutunya menjadi milik dia hello love the Lord your God with everything dengan segenap 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 makanya Yesus mengatakan bareng siapa yang mau ikut aku oh banyak yang mau banyak berpondong bondong kenapa karena ada berkat ada roti ada ada makan ada ikan ada kesembuhan ada pemulihan ada pengajaran ada ada pelepasan seru kan kalau nonton pelepasan menarik banyak berbondong-bondong ikut dia tapi Yesus berlanjut dan berkata hendaklah dia menyangkal diri memiku salib dan ikutlah aku akhirnya sedikit karena dia menuntut segalanya dan dia tetap memanggil kita dia membeli kita di salib itu sudah lunas dibayar dia adalah pemilik agung dan dia mau kita dimiliki apakah saudara percaya pada Yesus dan perkataannya apakah saudara bersedia perkataannya itu merubah saudara dan apakah saudara bersedia mengikuti dia sekalipun harganya bisa menuntut segalanya dalam hidup saudara mari kita berdoa selamat menikmati